Kegiatan berbentuk pojok pemilu tersebut merupakan bagian dari sosialisasi dan pemberitahuan ke masyarakat tentang agenda pemilu 2019. Seperti yang terlihat pada Kamis 2 Agustus 2018 siang, KPU setempat menggelar pojok pemilu grebek pasar di pasar Inpres Painan, yang merupakan salah satu pasar tradisional di Kecamatan 4, Jurai Kabupaten Pesel. Kita melakukan kegiatan pojok pemilu, kita lakukan grebek pasar, meminta dan mencari informasi terhadap pemilih-pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih. Maka hari ini kita membuka pojok pemilu. Untuk memastikan pemilih-pemilih tersebut sudah terdaftar atau belum. Kegiatan pojok pemilu grebek pasar di pasar Inpres Painan ini merupakan kegiatan awal dan akan dilanjutkan ke pasar-pasar tradisional lain di Kabupaten Pesel. Data pihak KPU setempat, masyarakat yang masuk sebagai pemilih didaftar pemilih sementara, hasil perbaikan DPS HP per 22 Juli 2018 berjumlah 332.936 orang. Game Liputan Diamond TV melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.